Di dalam ini, ada kartu yang berasal dari tahun 1999 dan juga tahun 2000. Mungkin kartu ini lebih tua dibanding sebagian dari kalian. Welcome Slab Troops, Dimas Lebor was here. Di video kali ini, gue akan memperlihatkan ke kalian sebuah kartu yang bukan kartu Pokemon seperti yang biasanya. Tapi justru kartu dari serial Digimon. Seperti yang udah gue bahas sebelumnya, di sejarah Pokemon vs Digimon, Gue udah bilang kalau TCG Digimon itu pertama kali rilis pada bulan Juni tahun 1999. Jadi kalau kalian yang pengen tau sejarahnya, kalian bisa tonton videonya disini. Hari ini, gue mau ngasih lihat kalian sebuah kartu yang berasal dari Digimon TCG. Tahun, ini ada kartu dalamnya tuh ada tahun dari 1999, ada tahun 2000 sama 2001 yang paling muda disini ya. Yang mungkin lebih tua dibanding sebagian kalian gitu. Gue tahun 2000 dan 2001 sendiri kalau gak salah masih SD kelas 1 kalau gak salah. Dan di kartu ini, sebenernya banyak yang berasal dari setnya Digimon Tamers. Nih, seperti kalau bisa disini. Digimon Tamers, karena itu gue udah punya ini. Ini kenangan-kenangan gue jaman masih kecil nih. Ih, keren. Ini KW sih. KW. Ini, waktu gue inget banget nih ceritanya waktu gue sakit, kalau gak salah SD kelas 4 atau kelas 5 gitu. Terus, dibeliin sama bapak gue di pasar Blok A daerah Jakarta, kalau kalian orang sini. Sekarang udah gak ada, pasarnya udah gak ada. Oke, kita ke meja dan kita bakal lihat ada kartu apa aja sih di dalamnya. Let's go! Oke, Slabertroops, kita udah pindah ke meja nih. Ya. Jadi, disini ada Digimon TCG yang seri lama. Mungkin sekarang udah muncul seri baru ya, sejak tahun 2020 kalau gak salah ya. Atau 2019 deh kalau gak salah. Sudah muncul seri terbaru. Dan ini adalah seri yang dari awal-awalnya. Dari tahun 1999, 2000, dan 2001. 2001 loh guys. Itu udah lama banget, udah berapa? 20 tahun yang lalu itu ya. Oh iya, kita lihat ini dulu nih. Hampir aja. Nah, ini adalah case originalnya. Digital Monster Kart Game Season 3. Nah, disini ada Dukemon, atau Galanmon, atau terserah kalian mau nyebutnya siapa. Evolusinya Gwilmon. Digital Monster Kart Case. Di bagian belakangnya, ini ada gambar Digimon-Digimon dari seri Timers ya. Ada Gwilmon, ada Renamon, dan ini kalau gak salah, Terriermon ya. Digital Monsters nih, udah lumayan tua. Udah 20 tahunan ini. Case-nya jadi agak baret-baret gitu. Tapi tetap sangat menarik. Kita lihat isinya ya. Nah, isinya sebelum kita lihat kartunya, kita lihat ini dulu deh. Ini apa sih? Kita pinggirin dulu. Nah, ini adalah buku kertas panduannya. Jadi buku apa kertas itu? Kertas panduannya, yang berasal dari... Ini berasal dari Digital Monster Kart Game Starter versi 5, yang rilis tahun 2001 ya. Jadi di kartu disini tuh emang lebih banyak, lebih dominan, yang kartunya rilis tahun 2001. Ini seperti ini nih. Masih cakep lagi. Masih terawat. Ini kertas manualnya, panduan cara bermainnya. Oh ya, dan ini adalah versi Jepang ya. Ya, bukan versi Inggris, ini versi Jepang. Tuh, ada panduan bermainnya. Bagian belakangnya ada informasi soal kartunya. Tuh, seperti itu. Ini juga posisi bermain di mat-nya. Dan kalau bila jujur, sebenarnya gue nggak ngerti cara mainnya Pokemon... Eh, sorry, Digimon TCG. Gue udah tadi, Pokemon, Pokemon dulu. Digimon TCG. Terutama yang versi lama ini gitu. Tapi gue punya dari dulu. Jadi ya koleksi aja gitu, nggak ngerti cara mainnya. Ya, ini kertas manualnya. Kita kesampingkan. Kita kembali ke case ini yang isinya adalah kartu Digimon TCG. Berumur 20 tahun ya. Dan ini, dari luarnya, kalian sudah tahu. Mungkin kalian sudah menduga ya. Ini adalah deck yang ready main sebenarnya. Dan ini adalah deck kartu Imperial Dramon. Serinya ST359. Ini kalau nggak salah, dari Ultimate Battle Deck 1. Yang rilis tahun 2000, kalau nggak salah. Ya, baru gue cek. Ini rilis itu 12 Desember tahun 2000, guys. Tahun 2000. Dan ini ada Wargrolemon. Dan win rate 60%. Jadi, kenapa ini deck Imperial Dramon? Karena kalau kita mau bisa memainkan Imperial Dramon ini. Kita harus mengevolusikannya. Salah satu syaratnya adalah menggunakan Wargrolemon. Dan juga win rate 60%. Atau win percentage 60%. Seperti itu. Jadi ini adalah deck Imperial Dramon. Kita lihat kartunya yuk. Ada apa aja sih? Ini Stegomon. Ini rata-rata bahasa Jepang ya. Bukan rata-rata ya, maksudnya bahasa Jepang. Kalian lihat-lihat dulu tuh. Buat yang penasaran kartu Digimon lama. Wah, ini. Ini yang seri BO51. Ini kalau nggak salah itu dari booster 1. Dari booster yang pertama. Yang berarti ini rilis harusnya sih tahun. Tahun ini. Tahun apa itu namanya? 1999. Tapi ini. Terlihat di sini mungkin ini versi ini ya. Versi re-rilis ya. Jadi ini tahun 2001. Seperti itu. Oke berarti bisa kita anggap ini semuanya. Release tahun 2001 ya. Biar rata aja gitu. Wilmon. Peregaruru Mon. Ya jadi ini adalah deck yang sebenarnya udah ready untuk dimainin. Lady Devimon. Renamon. Nah itu. Jadi ini sebenarnya adalah gabungan ya. Ini mungkin semuanya yang re-rilis tahun 2001. Gue kurang informasi soal ini. Tapi kartu-kartunya ini berasal dari Ultimate Battle Deck 1. Ada juga dari booster yang pertama. Ada juga yang dari starter versi 5. Dan rata-rata ini yang dari starter versi 5. Kalian penasaran nggak bagian belakangnya itu seperti apa sih? Bagian belakangnya itu seperti ini. Kalau kalian yang nonton anime Digimon Timers. Pasti kalian familiar dengan bagian belakangnya. Jadi di Digimon Timers itu kalau kalian nggak tahu. Gimmicknya itu pakai menggunakan kartu Digivice-nya. Seperti ini. Kart Slash. Kuatannya nambah ke Digimon-nya. Seperti itu. Dan ini Digivice ini. Meskipun ini sudah mati. Dan ini KW. Tapi dulu itu bisa buat digesek kartu gitu. Tapi acak sih. Jadi kalau kita gesek kartu di sini. Nanti dia dapat power up random gitu Digimon kita. Ini Digivice ya. KW. Tapi cakep. Nah kalian penasaran nggak sih ukurannya? Dibandingkan dengan kartu Pokemon. Gedean mana sih gitu. Terutama yang versi 2001 ini ya. Gue punya ini. Megang ini. Kartu Pokemon TCG Indonesia. Toracate. Sekilas kelihatannya sama. Tapi sebenarnya. Pokemon TCG lebih gede dikit. Dibandingkan kartu jadul dari Digimon TCG. Kalau kita gini misalkan. Dari belakang. Tuh. Kartu dari Pokemon-nya masih overlap. Masih ngelebihin gitu. Padahal ini udah pake slave. Tapi tetap aja. Terus labor troops. Seperti permainan kartu lainnya. Tentu aja. Semua kartunya tuh nggak tipe monster doang. Ini kan rata-rata tipe monster. Ada juga nih tipe power ya. Kalau nggak salah. Oh sorry. Ini adalah tipe item. Dan juga tipe program ya. Jadi kayak semacam kartu support gitu. Ini juga nih. Jadi. Untuk melancarkan permainan. Digimon TCG. Gue penasaran nih. Slaver troops. Gue mau review sedikit. Gue keluarin yang ini. Ini tuh. Namanya. Gold gitu. Imperial Dramon ini. Namanya. Gold gitu tuh. Tapi selebihnya sih nggak. Selebihnya tidak. Foil atau tidak hollow. Bagian belakangnya juga. Sama aja. Ya. Dan ini. Gue cari ada yang versi. Text hitamnya juga. Jadi mungkin yang versi. Emas ini agak sedikit. Beda. Kalau kalian ada yang tahu. Di kolom komentar. Boleh. Kalian. Tulis ya. Bedanya gimana. Apakah yang mungkin. Yang hitam itu dari. Dalam tanda kutip. Starter deck. Atau yang ini dari booster. Dari ultimate apa tadi tuh. Ultimate battle deck. Atau yang hitam malah dari ultimate battle deck. Ini dari booster gitu. Gue nggak tahu. Waraglormon. Ini foil hollow. Pelangi-pelangi sekali. Tapi namanya hitam. Foilnya termasuk cakep sih. Kalau kata gue. Untuk di tahun ini lagi. Tahun 2001 gitu kan. Oke. Win rate 60%. Atau win percentage 60%. Ini digunakan untuk evolusi. Beberapa Digimon ya. Salah satu yang gue suka sih. Art style-nya tuh khas sekali ya. Digimon. Ini berasa banget. Era 2000-an awal ini. Kita lihat monster-monster yang lain. Nah ini dia celeber tubes. Kartu Digimon TCG. Yang dari tahun 2001. Nah. Seperti ini. Kalau kalian penasaran. Bentuknya. Gimana menurut kalian? Apakah yang versi lama. Jadul ini juga. Sangat menarik. Dari TCG Digimon. Atau kalian lebih prefer. Yang seri terbarunya. Gue sendiri belum pernah beli. Yang seri terbarunya sih. Tertarik juga untuk beli. Tapi belum kepikiran. Menurut kalian gimana? Apakah gue harus coba. Berewek. Kartu Digimon juga? Kalian tulis di kolom komentar ya. Oke celeber tubes. Terima kasih buat kalian. Yang sudah menonton video ini. Disini video pendek aja. Gue cuma mau ngasilat kalian. Koleksi. DJMonte TCG. Dari tahun 2001 gue ini. Jadi. Kalau kalian suka. Seperti biasa. Subscribe. Atau berlangganan. Supaya kalian bisa. Menonton video-video. Kartu game yang lainnya. Dan supaya kalian bisa. Menonton konten gue yang berikutnya. Oke. Sleber tubes. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Dari Imperial Drummond.